Mari kita buka ikhwan Itu dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Ustadz? Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16 Dibuka semuanya Abdullah bin Mubarak seorang ulama itu berkata Aku ini perhatikan para sahabat kalau membaca Quran Jadi kalau para sahabat itu membaca Quran Maka kemudian Abdullah Mubarak itu memperhatikan Ini kalau para sahabat membaca Quran itu Apa surat yang paling banyak membuat mereka sedih? Dan banyak air mata mereka yang jatuh Dilihatin sama Abdullah bin Mubarak Oh ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh Kalau mereka membaca surat Hud Dan di antara ayat-ayat di dalam surat Hud itu Apa yang paling banyak membuat air matanya para sahabat itu jatuh Itu yang apa? Dilihatin satu persatu itu Setiap mereka membaca ayat-ayat di dalam surat Hud Dan kesimpulan Abdullah bin Mubarak Tidak ada ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Kalau membaca ayat itu kecuali dua ayat 15 dan 16 Apa itu 15 tadi? Orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia Kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi Orang akhir sholat niatnya untuk proyek Dikasih proyek sama Allah Tidak dikurangi sama Allah Ustaz ada kok teman saya itu Dia itu sedekah untuk bisnisnya Bisnisnya berhasil Ya memang dikasih sama Allah Bisnisnya itu berhasil Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam Layub khasun Tidak dikurangi oleh Allah Ada orang kemudian sholat tahajud Supaya kemudian tokonya laku Ya tokonya laku Dikasih sama Allah Dan Allah mengatakan apa? Allah menyampaikan Kami kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu Dan kami tidak mengurangi sesuai dengan apa yang mereka usahakan Itu kata Allah Cuma ayat ini tidak berdiri sendiri ikhwan Ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16 16 nya apa? Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia Di akhiratnya Tidak mendapatkan apapun kecuali neraka Sia-sia apa yang mereka lakukan Batil atas apa yang mereka usahakan Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis Bisa jadi nanti ketika di pengadilannya Allah Timbangan ditegakkan Pengadilan Allah sudah mulai dijalankan Maka dia kaget Loh kok sholat saya tidak ada yang cantal itu Di dalam timbangan saya Ya Allah Loh sholat saya kemana? Allah jawab Nah sholat kamu kan untuk proyek Dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan Saya dakwah tiap hari Kok gak ada ini? Kok gak ada ini? Tiap hari saya dakwah kok Kok malah gak ada di dalam timbangan ini? Allah menyampaikan Loh kan niat pertama kamu untuk dakwah itu kan untuk cari kekayaan Sudah aku kayakan kan dirimu Dengan apa yang kamu kemudian terima Ada orang nanya Loh saya sholat duha tiap hari Kok sholat duha nya gak ada di dalam izan kebaikan saya? Ya Allah Allah jawab Loh Sholat duhamu itu kan supaya kemudian ketika kamu ragi merintis bisnis Bisnismu sukses Loh kan sudah aku jadikan bisnis kamu sukses di dunia Memang kamu lupa kamu ini sukses dalam bisnisnya ketika di dunia Dan akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun Kecuali balasannya neraka yang dijanjikan oleh Allah Ketika kemudian dia meniatkan dengan apa yang dia datangkan selain Allah Allah itu berinteraksi sesuai dengan niat yang kita tanam Kalau saya dakwahnya niat pertama saya adalah untuk kemudian kekayaan Ya dikasih kekayaan sama Allah Kalau antum kemudian puasa suna Antum hulat tahajud dan lainnya itu Supaya kemudian antum mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Dikasih sama Allah Tapi ingat ya Di akhiratnya gak dapat apa-apa Kenapa? Sudah disegerakan oleh Allah di dunia Makanya sampai-sampai Para sahabat nabi itu kalau makan kurma Ini sering saya ulang-ulang Para sahabat nabi itu kalau makan kurma nangis Kalau ditanya kenapa nangis? Dua sebab Satu Karena kurma kami lebih gede daripada kurma yang dimakan rasul Dua Karena mereka khawatir ya Allah jangan-jangan Balasan ibadah kami itu sudah Allah kasih dengan kurma-kurma enak yang kami nikmati ketika di dunia Gek-geek jangan-jangan di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan Itu para sahabat itu saking sensitifnya sama cinta akhirat itu Sampai perkara kecil itu dipikirkan mendalam oleh mereka Dan saya ingatkan ikhwan Kalaupun antum meniatkan ibadah ini untuk akhirat Pasti dapat kok dunia itu Kenapa gitu? Karena properti akhirat itu harganya tidak terbatas Luar biasa mahal Kalau yang mahal aja antum dapat Apalagi properti dunia Yang harganya recehan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yaitu syurga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!